Inilah Museum Jawi Joko Widodo di Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Museum Jawi ini didirikan oleh seorang warga Bimo Kokor Widanarko. Kokor, panggilan akrab Bimo Kokor Widanarko, mendirikan Museum Jawi sejak 2 tahun lalu. Itu diawali dari kekagumannya terhadap sosok Joko Widodo, karena Joko Widodo yang lahir dari rakyat biasa, anak dari pedagang bambu, bisa menjadi presiden. Jabatan itu diperoleh Joko Widodo dengan cara tidak instan. Harus melalui pengusaha mebel, wali kota Solo, dan gubernur DKI Jakarta. Untuk itulah dalam Museum Jawi ini, terpajang foto dan poster Joko Widodo dengan berbagai tema dan gaya. Di samping itu, juga terpajang beberapa benda bekas milik Joko Widodo ketika menjabat sebagai wali kota Solo. Lebih dari itu, juga terdapat beberapa potong kaos dan baju yang ditanda tangan dilangsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari orang kecil menjadi presiden, temanya Pak Jokowi. Maka saya tergerak dengan sukarela. Saya biayai sendiri. Saya membangun Museum Jokowi. Bukan untuk tujuan lain, tidak. Tetapi tujuan saya adalah mengajak rakyat kita ini, orang Indonesia ini, menghargai jasa para leluhur kita. Dalam Museum Jawi, juga tersedia spot selfie yang menarik. Sehingga pengunjung bisa betah berlama-lama mengagumi sosok Joko Widodo.